Cecep itu selalu yakin kalau misalkan kita ikhtiar Niat insya Allah bakal dapet walaupun pendidikannya minimal gitu Jadi yang cecep lihat itu di dalam sejidnya itu alhamdulillah cakep-cakep gitu Tapi toilet dan tempat hudu sedikit terabaikan gitu Kalau cecep malu atau enggak kenapa berbuat kebaikan harus malu Sedangkan orang yang berbuat keburukan aja yang kurang baik itu gak malu Cecep itu bawa yang buat ngebersihin teplon Itu kayak serabut kawat Nah cecep suka bawa itu kemana-mana Jangan-jangan hari ini dibawa nih Bawa juga Coba-coba mana-mana Nah ini serabut kawat ini ampuh banget gitu Nah inspirasi cecep untuk toilet, ngebersihin toilet masjid itu semakin semangat Ketika cecep ngelihat berita Pak Jonan Pak Jonan mantan menhub Iya Kenapa? Siapa sangka dari gerakan sosial yang dia lakukan Nama cecep Abdullah kemudian viral dan ramai diperbincangkan publik Hari ini cecep Abdullah sudah hadir di podcast Merdeka Selamat sore Apa kabar? Alhamdulillah baik kalian semakin bersemangat aja Ketika kalian Cecep makasih banyak Udah jauh-jauh langsung dari Sukabumi ini ya? Dari Sukabumi kak Dari Sukabumi naik kereta Turun di Bogor Lanjut ke sini Oh makasih banyak Sudah meluangkan waktu Untuk hadir di podcast Merdeka dan ngobrol-ngobrol Sama-sama Langsung aja ya cecep ya Bangga-bangga Ini cecep ini asli Sunda Asli Sukabumi Oh sorry Asli Sukabumi ya Asli Sunda Sukabumi Sunda Oke 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 Cecep Ya semua Cecep juga pasti tau lah ya Belakangan ramai video kamu lagi Membersihkan Sejumlah toilet masjid itu viral gitu ya Alhamdulillah Itu gimana sih cecep? Kok kebisa? Sorry cecep sekarang umurnya berapa? Ini karena aku ngeliat masih sangat muda nih Cocoknya jadi adik aku Jadi sekarang cecep itu usianya 26 tahun kak Tuh masih bener 26 tahun Sudah membuat Menggagas gerakan sosial Membersihkan toilet Baik di masjid musolah juga ya Masjid musolah Itu gimana? Ide nya tuh awalnya Kenapa bisa muncul ide kayak gitu? Sebetulnya ide itu datang Bukan berasal dari pikiran cecep Tapi keyakinan bahwa Dengan membersihkan masjid Musolah khususnya toilet dan tempat hudu Itu cecep mendapatkan pahala Jadi awal mula cecep membersihkan masjid itu Di tahun 2012 Pertama kali cecep merantau Dari kota Sukabumi ke Jakarta Gitu dari Jakarta itu Cecep gak punya sanak saudara Akhirnya tinggal di masjid-masjid yang ada di Jakarta Oke Iya disana cecep bersih-bersih Toilet dan tempat hudunya Karena melihat Toilet dan tempat hudunya itu kotor-kotor Jadi cecep yakin nih Bahwa dengan membersihkan masjid Khususnya toilet dan tempat hudu Bakal membuat cecep mendapatkan ridha Allah Itu masih 12 tahun? Itu 2012 Bukan 12 tahun 14 tahun Oh sorry Tadi tahun 2012 Tahun 2012 Dan itu usianya Baru 14 tahun Emang cecep waktu itu gak sekolah? Cecep itu keluar dari pondok pesantren Jadi pendidikan formalnya itu sekolah dasar Abis itu orang tua cecep Bapak masukin cecep ke pondok pesantren Di pondok gak lama Disana juga cecep senang bersih-bersih Karena faktor ekonomi Cecep itu Mikir Kan keluarga udah broken home ya Udah cerai Mama itu gak ada yang biayain Kehidupan sehari-harinya gak ada biayain Gak kerja Gak usaha Jadi cecep pikir Gimana caranya di pondok itu gratis Akhirnya cecep itu hidmat Hidmat kalau bahasa Arabnya Jadi bersih-bersih pondok Ngarit Buat sapi Itu bantuin-bantuin aktivitas Kebersihan di pondok pesantren Ya gitu Jadi pada saat usia 14 tahun Cecep di pondok Karena keadaan ekonomi rumah tangga Ibu bapak itu kurang baik Akhirnya cecep memutuskan untuk keluar 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 dari pesantren Masih pergi Oke 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 Terus Akhirnya cecep izin sama orang tua Buat ke Jakarta Awal mulanya itu cecep niat ingin kerja gitu Membantu perekonomian ibu dan bapak Di usia 14 tahun mikirnya udah gitu ya Iya Di usia 14 tahun Oke oke terus Iya karena kan ibu itu suka cerita Suka nangis Keadaan ekonomi buat Ngasih makan Anak-anak yang lain Adik kakak cecep itu Nggak ada Sedangkan di rumah itu Nggak ada yang Usaha Bapak usaha Mama usaha Tapi Keadaan ekonominya Nggak cukup untuk Keperluan sehari-harinya gitu Akhirnya cecep merantau ke Jakarta Dan dikasih bekal dulu sama orang tua Dikasih bekal Merantau sendiri ke Jakarta Nggak ada teman kerabat Akhirnya tidur di masjid gitu Waktu itu naik apa tuh Ingat nggak tuh Naik bus Naik bus Bekalnya berapa Disanguin berapa tuh Ingat nggak Kalau nggak salah Waktu itu 300 ribu 300 ribu 300 ribu Waktu itu Pamitnya pokoknya Mau kerja apapun lah ya Demi membantu orang tua Mau ke Jakarta Mau kerja Dan cecep tuh selalu yakin Kalau misalkan kita ikhtiar Niat Karena ingin kerja Insya Allah bakal dapet Walaupun pendidikannya Minimal gitu Tapi karena kita punya keinginan Punya kemauan Insya Allah apapun kerjaannya Pasti kita akan dapat Waktu sampai Jakarta Kita singkat ceritain ya Waktu sampai Jakarta itu Daerah mana tuh Yang cecep datangin Karena kan Ya sama dengan Keberangkatan kamu ke Jakarta sendiri Sebagai anak Di bawah umur ya Tanpa tujuan kan Waktu itu Nah sampai Kamu Di mana waktu itu Terdamparnya di daerah mana Terdamparnya itu Di daerah Pertama Di daerah Ciputat Ya tempatnya Bintaro Oke Karena disana Temen nyaranin buat Kesana Karena di Bintaro itu Tempat orang-orang Katanya Menengah ke atas Tapi akhirnya Ciputat terdampar Di kawasan kampung Yang masjid-masjid itu Di situ Di masjid-masjid yang Toilet tempat udonnya Kotor-kotor Oh berarti Dari Sukabumi Terus karena memang Temen kasih gambaran ya Ya kasih gambaran Oh katanya Ke Bintaro aja Disana punya orang Banyak orang yang mampu Oh iya gitu ya Siapa tau mungkin disana Cecep bisa ketemu Pekerjaan lah gitu ya Cuma sembari menunggu itu Cecep tinggal di masjid Cecep tinggal di masjid Dan gak berani Kalau ketemu orang Misalkan nih Ketemu orang Ih pak saya pengen Cari kerjaan Gak berani kayak gitu Karena masih labir ya Padahal Tapi niatnya pengen cari kerja Tapi gak berani nanya gitu Gak berani Terus gimana dong Jadi masih ada bekal Ya Cecep Peduli terhadap masjid Jadi akhirnya Keliling masjid-masjid Setiap hari itu Ganti-ganti masjid Dan alhamdulillah Udah hampir dua minggu Itu ada yang nawarin Dan ngeliat Kamu kok ada di masjid terus Saya lihat gitu Kamu emang Disini ada keluarga Atau gimana Gak tadi gitu Cecep bilang Cecep dari Sukabumi kesini Pengen nyari kerjaan gitu Gitu Terus Terus dia Si orang itu yang tadi Bawa Cecep ke Pusat perbelanjaan Di Jakarta Selatan Di Padmawati Oke Cecep kerja sama dia Di toko herbal Oke Dengan Di toko herbal Sama dia Setiap hari Dan Cecep juga Setiap hari itu Bersihin Masjid Musola juga Oh Musola yang ada Di tempat perbelanjaan itu Setiap hari Kan pulang Setiap hari ke Bintaro Keliling-keliling Masjid juga Gitu Kalau gak ada Waktu paginya Cecep malamnya Kelilingnya Kayak gitu Gitu Bisa keitung gak Kira-kira dulu tuh Berapa masjid yang didatangin Kalau dihitung Mungkin Karena kan setiap harinya itu Target Cecep ya Target Cecep satu Tapi kalau misalkan Waktunya Untuk kerja semua Itu biasanya Masjid yang sama aja Cecep bersihin gitu Oh Oke Oke Jadi Kalaupun memang Memungkinkan untuk Ngider lah Istilahnya ya Ngider ke masjid yang lain Dilakukan Kalau gak Masjid itu lagi Yang dibersihin Cecep Memang Sepenglihatan Cecep Kan ada Beberapa masjid ya Atau mushollah Kondisinya Seperti apa sih Mushollah-mushollah Yang Yang cecep Lihat itu gitu Karena kan maksudnya gini Ya Sebenarnya kan semua orang muslim Tahu Kebersihan itu Sebagian dari iman gitu kan Apalagi namanya masjid Tempat kita ibadah Tapi dalam pengamatan Cecep Waktu itu Kondisi-kondisinya seperti apa Emang Kotor banget Atau seperti apa Jadi Yang cecep lihat Itu di dalam masjidnya itu Alhamdulillah Cakep-cakep gitu Hampir kotoran itu Gak ada Tapi WC dan toiletnya itu WC dan tempat hudu Itu Sedikit terabaikan gitu Seperti Yang Tidak diperdulikan lah Kita Mereka Mungkin ya Peduli terhadap Di dalam masjid Kawasan masjidnya Tetapi Tempat hudu Dan toiletnya itu Sedikit terabaikan Gitu Jadi sangat disayangkan gitu Dalamnya Bersih Tapi tempat hudu Yang pertama kali kita masuk Itu kan tempat hudu ya Sebelum masuk ke masjid Kotor Jadi akhirnya Ya cecep juga yakin Bahwa cecep Pasti dapat pahala dari Allah Gitu Jadi cecep selalu bersihin aja Jadi berbekal dari keyakinan itu Ngebersihin lah itu ya Berbekal Si masjid-masjid ini ya Dan musholah Cecep Ini kan Gak semua orang ya Pasti Punya Apa ya Punya Kemauan dan percaya diri Atau Ya Bahasanya gak malu lah ya Tapi cecep kenapa Ya itu kan Di baratnya lagi usia ABG ABG Gitu ya Kenapa akhirnya Ah udah deh Mau aja lah Dibersihin gitu kan Dan belum tentu juga Ada orang yang seneng loh cecep Dengan kehadiran cecep Itu gimana tuh Kalau misalkan Kan itu pemikiran-pemikiran Yang diluar Daripada Pemikiran cecep ya Kalau misalkan ada orang lain Yang gak seneng Itu cecep gak tau dia seneng Atau enggak Jadi gak usah dipikirin gitu Kalau cecep malu Atau enggak Itu Kembali lagi kembali dari cecep Kenapa berbuat kebaikan Harus malu gitu Sedangkan orang yang berbuat Keburukan aja Yang kurang baik Itu gak malu Kenapa cecep yang berbuat Kebaikan malu gitu Jadi cecep selalu Kalau ada pikiran-pikiran Jelek Di dalam diri cecep Langsung cecep tepis lagi Dengan pikiran-pikiran yang baik Terus pernah ada gak sih Pengalaman misalnya Diusir gitu Atau malah dimarahin balik Padahal kan Ya kayak tadi ya Kita kan gak bisa Apa namanya Kita kan gak tau ya Orang itu memandang kita Seperti apa Walaupun yang kita lakukan itu Sebenarnya untuk kebaikan Nah cecep sendiri pernah ngalamin Misalnya kayak diusir Atau justru dimarahin Atau gimana Atau mungkin Udah dia gak usah Gak usah disini gitu Kebanyakan masjid itu Nerima Malah seneng Kebanyakan Tapi Memang Salah satu Di antara mereka Ada juga yang gak seneng Dengan kehadiran cecep Contohnya Kalau masjid itu Yang udah punya marbot Nah itu kan Merasa tersindir Dengan kehadiran cecep Jin mau bersihin Tapi Karena disananya Udah ada marbot Jadi gak perlu lah Kamu ngapain gitu disini Yaudah Kalau ujinnya gak diijinin Cecep Pamit juga Yaudah Mohon izin Pamit Gitu aja Oh jadi sebelum Apa namanya Sebelum bersihin itu Pasti izin dulu ya Jadi kalau masjidnya besar Masjid yang punya marbot Itu Cecep izin dulu Kalau masjidnya Yang gak ada takmirnya Gak ada marbotnya Gak ada Pengurusnya Cecep Langsung eksekusi Nanti kalau ada masyarakat Yang lewat Baru izin Terus sepanjang tahun 2012 ya tadi Sampai Sekarang Viral itu Terus membersihkan masjid Atau punya Atau sebenarnya Pernah mencoba Pekerjaan yang lain Jadi Sepanjang itu Cecep itu selalu Berusaha Karena kan Membersihkan masjid Bagi cecep itu Kewajiban Tapi usaha Untuk menghidupi keluarga Juga kewajiban Harus balance lah Jadi setiap Kali cecep pergi ke masjid Itu kalau udah Cecep usaha Nah Setiap perjalanan Cecep waktu itu Juga pernah Di sebuah taksi Di taksi Cecep juga kerja Nah disitulah Di taksi itu Cecep kerja Kan keliling-keliling Jakarta Nah disitu Cecep banyak bersihin masjid Jadi tau daerah-daerah Yang masjidnya tuh Kotor-kotor Biasanya yang Kalau di pinggir jalan Sih gak terlalu Karena ada banyak pengurusnya Tapi kalau di kampung-kampung Di daerah Jakarta juga Itu banyak masjid yang terbengkalai Toiletnya Toilet dan tempat Oh jadi pernah jadi Sopir taksi juga Pernah Itu usia berapa Jadi Sopir taksi itu Di usia 17 Mau ke 18 tahun Iya Kamu Udah banyak Perjalanan hidup Alhamdulillah Terus Jadi Kalau misalnya lagi Ngantar penumpang Mungkin waktu sholat Berhenti Jadi kesempatan Oh lihat ini Kayaknya perlu perhatian Iya Jadi kalau misalkan Cecep waktunya banyak Kalau cecep waktunya banyak Itu semuanya dibersihin Dari keraknya Dari Lumutnya Dari yang kotor-kotor Yang ekstrimnya Cecep bersihin Tapi kalau waktunya sedikit Misalkan ada orderan Itu biasanya Cecep bersihin Yang bisa cecep bersihin Entah itu kerannya Atau klosetnya Orinoinnya Dan lain sebagainya Jadi bener-bener Waktu sedikit pun Kalau memang udah Niat ya cecep ya Kayaknya gatel gitu Tangan tuh ya Kayak tadi Tadi mampir Dulu ke masjid Ada sedikit kotorannya Bersihin dulu sedikit gitu Biar ada pahalanya aja Masya Allah Cecep Itu berarti kamu Dari dulu Sampai sekarang Kalau ngeliat masjid yang kotor Atau musholla yang Toiletnya Atau tempat budunya Kurang bersih itu Kamu gimana dong Bawa peralatan terus Atau apa nih Alatnya Kebayangkan kalau kita tuh Lagi ngebersihin kamar mandi ya Pasti kan ada untuk sikatnya Nah kamu bawa-bawa sikat juga Cecep itu bawa Yang buat Ngebersihin teplon Itu kayak serabut kawat Cecep suka bawa itu kemana-mana Jangan-jangan hari ini dibawa nih Bawa juga Coba-coba mana-mana Jadi itu jadi senjata andelan ya Cecep Iya Kalau pakai ini Nggak usah pakai sabun juga Alhamdulillah Insya Allah Lumut-lumut pada hilang juga Kabur Jadi Tapi kan tetap Butuh pembersihnya juga gitu Iya Kalau misalkan Waktunya banyak itu Cecep Beli pembersih gitu Kayak yang biru itu Nah ini Ini serabut kawat ini ampuh banget gitu Kalau ngebersihin lumut Ngebersihin kera-kera kuning juga Ini ampuh Jadi dengan alat yang sederhana itu Cecep melakukan sesuatu yang sebenarnya Bukan hanya Berbalik Kebaikan Buat kamu Tapi juga buat banyak orang ya Cecep Betul banget Cecep juga mau kasih contoh Sama semua orang gitu Bahwa nggak perlu Banyak modal kok Buat ngebersihin toilet Dan tempat hudu itu Perlu banyak modal itu Kalau justru Kalau nggak dibersihin Nanti kan akan berkerak ya Susah diangkatnya Jadi harus Malah harus banyak modal Tapi kalau misalkan Kita udah bangun masjid Terus ngeliat kotor sedikit Kita bersihin Insya Allah Nggak banyak modal Rutin ya Jadi harus rutin ya Iya Jadi dengan alat itu ya Cecep Iya dengan alat ini Saya bersihin Masya Allah Cecep Apa yang Siapa yang menjadi inspirasi Cecep Sampai akhirnya Kita tuh harus jadi manusia Yang bermanfaat gitu ya Karena kan kalau setiap orang itu Doanya Dikasih sehat Dikasih kuat Dan kasih bermanfaat Betul Dan alhamdulillah Kamu sekarang dalam kondisi yang Sangat sehat Alhamdulillah Dan kamu sekarang Sedang mencoba Menjadi orang yang bermanfaat Kenapa? Cecep Berbalik kepada Kepribadian Cecep Cecep itu sebagai muslim Dalam hadis Disekatakan Sebaik-baik manusia Adalah orang yang Bermanfaat Bagi manusia yang lain Kadang-kadang Cecep suka Nasihatin diri Sama diri Cecep Kamu miskin Tapi kamu harus Bermanfaat Buat orang lain Apa manfaat Orang miskin Buat orang lain Kalau gak bisa Kita ngasih manfaat Dengan harta Kita ngasih manfaat Buat Dengan doa Misalkan Cecep doain Kakak Alia Semoga jadi Orang yang sukses Orang yang Diri doi Allah Itu manfaat Buat orang yang Kita doain Nah inspirasi Cecep Untuk Toilet Ngebersihin toilet Masjid itu Semakin semangat Ketika Cecep Ngelihat berita Pak Jonan Pak Jonan Mantan Menhub Iya Kenapa Iya Karena kan dulu Pak Jonan itu Sempat di Direktur Jadi Direktur Perkereta Apian Dan di 2020 itu Cecep sempat baca Cerita beliau Yang ngerubah Perkereta Apian Indonesia Menjadi sangat Baik di mata dunia Dimulai dari Toiletnya Masya Allah Itu luar biasa banget Dari mulai hal kecil Bisa jadi Hal yang besar Nah Semakin semangat Cecep disitu Ngebersihin toilet Gitu Mudah-mudahan nanti Pak Jonan ngelihat ya Amin Semakin di Itu juga Apa namanya Diyakini juga Sama Pasan Diago Uno ya Bahwa toilet itu Merupakan salah satu Peradaban modern ya Kalau gak ada toilet Berarti bukan Peradaban modern Ya Nah Toilet juga harus dijaga gitu Kebersihan dan Kebermanfaatannya Ya benar Walaupun itu Tempat yang mungkin Apa namanya Tempat kita Ngomong najis lah ya Tapi bukan berarti Itu harus kotor gitu Justru itu Kunci kebersihan itu Harus dijaga dari situ Kalau toiletnya bersih Pasti ke dalam-dalamnya Biasanya bersih Betul Apalagi Moshollah sama masjid Itu kan dipakai Untuk sholat Gimana misalkan Temboknya Kena najis Pasti sholatnya gak benar Kata Allah Perbaiki sholatmu Maka Allah Akan perbaiki hindutmu Tapi kalau misalkan Kita habis dari pipis Terus ciprat Ke tubuh kita Najisnya nempel Di tubuh kita Sholatnya jadi gak benar Walaupun kita sholat Sehusu apapun Kalau kena najis Itu gak bakalan Baik sholatnya Makanya cecep juga Berlandaskan Agama gitu Gitu Cep biasanya satu Tempat wudhu Atau satu toilet Itu untuk di satu tempat Itu bisa ngabisin Waktu berapa lama Nah kalau Sebelum cecep Punya cairan Cairan obat-obat Pembersih itu Biasanya 6 jam 6 jam Tapi kalau misalkan Ada obat cairannya Itu 2 jam 2 jam Bisa bersih Terus kamu beli obat-obat Dari uang sendiri Atau Kalau misalkan Berkerak banget Dulu Beli uang Pakai uang sendiri Gitu Terus Setelah Akhirnya Jadi Sopir taksi Kemudian Memilih pulang Kampung lagi Ke Sukabumi Itu alasannya kenapa Jadi Setiap Cecep kerja itu Gatel Pengen jadi pengusaha besar Setiap punya modal Udah Langsung pulang ke Sukabumi Buka usaha Bangkrut lagi Bukan bangkrut ya Belum sukses Balik lagi ke Jakarta Cari kerja lagi Punya modal Balik lagi ke Sukabumi Jadi Cita-cita cecep Pengen jadi pengusaha itu Kuat banget Pengen jadi pengusaha yang sukses Supaya Bisa lebih dekat Dengan masjid Lebih banyak waktu Sama masjid Karena Masjid itu sebagai Rumah kedua Bagi cecep Tempat yang nyaman Banget gitu Tetangga cecep aja Temen-temen Pada heran Kok bisa sih cecep Duduk aja Tidur di masjid Duduk aja Tidur Terus Pagi-pagi Kalau ngaji Malem aja Suka itikap di masjid Walaupun udah Berumah tangga Makanya Tetangga Temen-temen itu Pada heran Kok bisa gitu Karena udah ngerasain Kenyamanan di masjid Apalagi kamu Menjadi bagian dari itu Lewat Menjaga kebersihan Tadi toilet Dan tempat wudunya Itu ya Cecep Kalau Kamu tau Belakangan video kamu tuh Viral itu Gimana sih ceritanya itu Jadi Cecep itu Ngeberaniin diri Buat bikin konten Bersih-bersih Di 2024 Tepatnya bulan Mei Tanggal 2 Akhirnya Cecep Nge-upload video Satu Dua Tiga Awalnya Nggak Nggak begitu dihiraukan Nge-upload Nge-upload aja Sebagai Siar Supaya orang-orang Juga tergerak hatinya Untuk membersihkan masjid Gitu Bukan hanya cecep Karena kalau seluruh Indonesia Sama cecep itu Hal yang mustahil ya Iya Jadi cecep ngajak semua orang Untuk Mau membersihkan toilet Dan tempat wudu masjid Gitu Akhirnya cecep Bikin video Dan alhamdulillah Pas video ketiga itu Meledak Gitu Di sosial media Cecep Waktu itu Nggak tahu itu meledak atau enggak Yang ngasih tahu itu istri Video A meledak Alhamdulillah Semoga banyak yang terinspirasi Dan beraksi Gitu aja Tapi waktu Awal-awal itu Ada sempat ketakutan Nggak sih Maksudnya Aduh ini kan Sebenarnya niat saya baik Gitu ya Takutnya nanti Pas saya upload Malah Seperti apa Atau justru setelah di upload Gimana tuh reaksi netizen tuh Jadi Ada yang pengen ikutan gitu Supaya Mas cecep Ikut-ikut dong Gitu Karena Supaya jadi orang Lebih bermanfaat Supaya Mendapat berkah yang sama Dari Allah Seperti apa cecep Itu banyak banget Yang DM Mas saya pengen Bikin konten Kayak mas cecep Bersih-bersih masjid Mas pengen gabung dong Pengen gabung Bersih-bersih masjid Sama mas cecep Kayak tadi yang disampaikan Sama kalian Itu banyak sekali Yang seperti itu Kalau komentar yang negatif Juga ada Tapi nggak banyak Banyaknya yang positif Nah Orang-orang yang Tadi ingin minta izin Sama cecep Buat konten Ayo segera eksekusi Kalian Nanti gabung Sama cecep Setelah kalian bikin Konten sendiri Bersih-bersih sendiri Nanti Insya Allah ketemu Sama cecep Cecep tapi ini memang Kamu sendirian Atau sebenarnya punya Teman-teman Satu komunitas Bersih-bersih masjid Apa Jadi Memang cecep itu Jalan sendirian dari dulu Nah 2020 2021 Tepatnya Cecep berdoa sama Allah Ya Allah pengen Dikumpulin sama teman-teman Yang sefrekuensi Punya kecintaan juga Ke masjid Nah Akhirnya Alhamdulillah Allah Antarkan 22 pemuda Yang sama Dari Dari Sukata-sukabumi Oke Di berbagai daerah Kecamatan yang berbeda-beda Ngumpul di satu titik Masjid Sering ngobrol disitu Akhirnya bikin gerakan juga Bersih-bersih masjid Sama dalam Sama WC Dan toilet Masjidnya Gitu Nah disitu Karena Keperluannya beda-beda Ya karena ada yang sekolah Ada yang kerja Jadi Mereka gak bisa setiap hari Biasanya setiap minggu Setiap minggu pun Itu juga suka ada hambatan Akhirnya Perlahan-lahan bubar Tapi Cecep berusaha untuk Jalan sendirian Gitu Jadi sampai sekarang pun Cecep masih jalan sendirian Gitu Kak Jadi sampai sekarang masih Sejauh ini sendiri ya Sejauh ini sendiri Termasuk ketika buat konten itu Sendiri Sendiri Itu pakai tripod Punya istri yang udah Melewat Cecep Ini kan Menjaga apa ya Menjaga Gerakan sosial yang baik Ini kan pasti Gak mudah juga ya Iya betul Apalagi seiringnya Usianya Cecep Terus seiring juga Banyaknya Aktivitas dan lain-lain Gitu Bagaimana kamu Apa usaha Cecep Supaya ini gerakan ini Harus tetap ada Gitu Harus tetap eksis Baik oleh Meskipun ada saya Ataupun tidak ada saya Gitu ya Gimana kamu menjaga ini Gitu Karena kan kayak kamu bilang Kamu cuma bergerak sendiri Gitu kan Ya siapa tau nanti Kamu dapat rejeki Misalnya setelah ini Ditawarin Main film Gitu kan Cecep Nah itu gimana tuh cerita Bersih-bersih masjid dan toilet Eh bersih-bersih toilet Dan tempat mudu Di masjidmu Seolah ini Nah kan Tadi Cecep bilang Cecep itu Pengen jadi pengusaha yang besar Supaya apa Supaya bisa Ngebiayain orang-orang Supaya Mau ngebersihin masjid Jadi Kadang-kadang Orang juga terkendala Mau ngebersihin masjid Karena biayanya Karena misalkan Saya kan perlu kerja mas Saya kan Lagi kerja Gak mungkin bisa Ngeluangin waktu Buat ngebersihin masjid Jadi Nanti tuh Suatu saat Cecep punya uang Yang banyak Cecep biayain tuh Cecep modalin gitu Orang-orang Supaya mau bersihin masjid Jadi gerakannya Kalaupun Cecep Insya Allah Kalau diizinkan sama Allah Jadi pengusaha yang besar Cecep modalin semuanya Itu Cecep mikirnya Pahala jariah aja Pahala dari Allah Yakin kesitu aja Tapi kan Banyak banget juga Tantangannya kan Cecep Banyak banget Ya bisa aja Justru Pada akhirnya mungkin Banyak orang yang memilih Ya udah banyak yang lebih besar lah Daripada pakai Cuma satu orang Atau dengan mesin Dan segala macam gitu kan Nah tantangan-tantangan itu Gimana tuh Kalau sekarang Cecep ngeliat Belum ada tantangan yang besar ya Karena Kalau Cecep itu Selalu melihat Tantangan yang besar itu Kecil aja gitu Nah jadi Dimudahin sama Allah tuh Gitu Jadi tantangan yang besar Tetap besar Tapi Kecil di hadapan Allah gitu Cecep ngeliatnya Kayak gitu aja Kita melihat tantangan itu besar Tantangan itu kecil Kok menurut Allah Kalau kita Kan Allah Gimana perasaan ke hambanya Gitu Kalau menurut kita besar Wah gak bisa nih kita Apa Ngelakuin tantangan ini gitu Tapi kalau menurut kitanya bisa Insya Allah pasti bisa gitu Jadi banyak jalan lah gitu Banyak jalan Banyak jalan dan banyak cara Tapi dari banyak masjid yang kamu datengin Atau musuh yang kamu datengin Ada gak satu cerita yang paling berkesan Atau yang sampai Ya Cecep merasa Eh aku gak nyangka loh Bisa ada di posisi seperti ini Maksudnya Memang bener-bener merelakan Masa muda saya Untuk kegiatan yang Sepositif ini Yang mungkin Tidak banyak orang Ataupun sebenarnya mungkin Banyak orang Tapi ada rasa malu Atau seperti apa Ada gak tempat yang Atau Masjid Musola itu Yang Membuat kamu kayak Akhirnya kayak Jadi kayak refleksi diri aja Oh saya ternyata Bisa jadi manusia yang bermanfaat Seperti ini ya Di usia muda gitu Cecep juga gak nyangka ya Cecep bisa ada disini Ngobrol sama kalian Itu udah ketentuan dari Allah Udah ada catatannya Cecep yakin bahwa Gak ada di dunia ini yang kebetulan Udah ada catatannya dari Allah Jadi Kalau misalkan Cecep dapat keberkahan dari Allah Itu sangat banyak Cecep itu kan Lulusan sekolah dasar ya Tapi alhamdulillah Allah izinin Cecep berprestasi juga Gitu Di Sukabumi Cecep perancang UMKM terbaik Sekota Sukabumi Waktu itu juara Dua Juara satunya Apa namanya Ekonomi Lingkungan Terus Cecep juga jadi UMKM Juara WMP ya Wirausaha muda berprestasi Tingkat provinsi Dari ribuan orang Cecep juara ketiga Gitu Alhamdulillah Cecep juga jadi UMKM terbaik Di kota Sukabumi Nah Cecep ngeliat Kalau ini adalah Keberkahan dari Cecep ngebersihin masjid Karena gak mungkin Seorang yang Sekolah dasar Punya prestasi Tanpa Cecep berusaha Jadi ada jalur langit Ada jalur darat Cecep lakuin itu Dua-duanya Supaya Cecep mendapatkan Keberkahan Dua-duanya Gitu aja Tadi kamu bilang apa Juara UMKM ya Iya Itu maksudnya Kamu membuat konsep apa Jadi Cecep itu Suka ikutan Pelatihan-pelatihan Gitu Kalau ada misalkan Kejuaraan-kejuaraan Di kota Sukabumi Cecep suka Ikutan Gitu Jadi konsep Perancangan-perancangan UMKM Gitu UMKM Nah Cecep rancang Sama teman-teman Gitu Gimana caranya Supaya cepat berkembang Kayak gitu Cecep ada gak sih Keinginan Kayak pengen deh Ke sekolah lagi Dalam arti mungkin Mengajar paket Untuk kemudian Mengambil pendidikan Jenjang-jenjang pendidikan Selanjutnya Oh pengen 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 banget Emang kemarin Lagi diusahain tuh Cecep itu Cecep sendirian Ke dinas pendidikan Gimana caranya Supaya Cecep bisa Ngejar paket Bisa kuliah Cecep juga pengen Jadi orang yang pinter Yang pinter Yang cerdas Seperti orang-orang Yang udah sukses-sukses Gitu Jadi pengen banget lah Pengen berpendidikan Karena masih punya Satu cita-cita itu Jadi pengusaha itu tadi Jadi pengusaha yang besar Pasti tantangannya Lebih besar kan Gak mungkin bisa diselain Sama orang SD Gitu Tapi insyaallah Kedepannya Iya benar Karena kadang-kadang Kesuksesan itu kan Tadi Caca bilang Gak memandang Asal-usul pendidikan ya Iya betul Bagaimana Ya selain memang Skill dia Dan segala macam Ya bisa jadi Itu ya memang Jalannya Tuhan itu tadi ya Kerja keras Kerja keras tadi ya Cep Cep Setelah Kemudian viral Nyadar gak sih Follower kamu sekarang Udah banyak di Instagram Nyadar Udah jadi terkenal loh Sekarang Cecep Banyak yang suka DM-DM gak Misalnya Yuk kita kerja sama Atau Ditawarin pekerjaan Atau Tadi aku bilang Ditawarin Jadi artis kah Atau Apalah gitu Banyak yang nawarin Cep Salah satu ustad Banyak Cep Kamu mau gak Jadi marbot Di masjid aku Nanti aku cukupin Kebutuhan rumah tangga kamu Banyak juga Yang nawarin Kerja di perusahaannya Banyak yang Ngedorong Cecep Kerja Dan lain Sebagai macam Banyak lah disitu Yang ngedm Kalau yang nawarin Jadi artis Belum Belum ya Setelah ini mungkin ya Enggak mau Enggak mau Tapi Waktu itu misalnya Ada gak dari antara Tawaran itu Kemudian Cecep Yang pengen juga deh Kerjaan ini gitu ya Kayaknya Tawaran ini pengen Jadi bikin Galau gitu Kayak pengen dicoba Tapi ini gimana Ini juga maksudnya Sesuatu yang bagus Yang Kan pasti gini ya Sekarang ketika Cecep ada di posisi Ini Yang harus Cecep terim Siap-siap Itu adalah ketika Misalnya nanti Cecep berpindah haluan nih Oh setelah viral Begitu Itu kan pasti Hukum alam yang Seperti itu Dan Ada gak sih Cecep dari kemarin Yang whatsapp Atau yang dm Yang Udah deh Yuk kita kerja disini aja nih Gitu Nanti Mas Cecep silahkan Cari orang lain Mungkin untuk menggantikan Kerjanya Misalnya kan seperti itu Ada gak sampai yang kayak gitu Kepikiran kayak gitu gitu Ada yang menawarkan seperti itu Jadi banyak yang nawarinnya tuh Ada yang nawarin kerjaan Terus ada yang menawarin Mau ngelola Sosial media Cecep Dan segala macem Kata Cecep Cecep itu bergerak Lelahi ta'ala gitu Karena Allah gitu Jadi awalnya karena Allah Endingnya juga harus karena Allah gitu Jangan ada Embel-embel apapun gitu Jadi Kalau misalkan Penawaran-penawaran itu Selalu Cecep Salat gitu Istiqoroh dulu Nanti Misalkan Allah gerakinnya Cecep Kerja Yaudah Itu yang terbaik Buat Cecep Kalau misalkan Allah gerakinnya Cecep Di pengusaha besar Yaudah itu Yang terbaik Buat Cecep Jadi rela aja Lelahi ta'ala aja Ngalir aja Pasrah aja Mau diwafatin Setelah Cecep viral Juga Alhamdulillah gitu Pasrah aja Bahkan katanya setelah Kemarin viral ini Banyak yang mau Ngasih beasiswa ya Cecep Ada Bahkan ada yang ngasih Umroh juga ya Masya Allah Betul ya Ada banyak banget Apa Trepel umroh Yang Berlomba-lomba Untuk ngomrohin cecep Masya Allah Ya bener ya Kalau memang Sudah jalannya Ditakdirkan Seperti itu ya Cecep Ini kan Gerakannya masih kecil ya Saya bilang ya Cecep Apa nih Rencana Cecep Kedepannya Maksudnya Sekarang Cecep Sudah dikenal Banyak orang Ya Semua orang juga Pasti berharap Cecep tetap menjadi Pribadi Cecep Seperti sekarang Yang bermanfaat Nah tapi kan Ini kan Sesuatu gerakan yang positif Ini perlu kita kembangkan Biar kayak tadi Cecep bilang Menular semangatnya Kebanyak daerah Gak cuma di kota Sukabumi Gitu kan Karena Kondisi-kondisi yang Musol Atau masjid yang tempat wudhu Atau toiletnya Kurang bersih itu kan Pasti ada aja Banyak Apa rencananya nih Cecep Sekarang Cecep Ngadain campaign tuh Ayo kita Ngajakin semua Anak muda yang di Indonesia Supaya Bersih-bersih Seluruh masjid yang ada di Daerahnya masing-masing Dan Cecep juga sekarang Scroll video tuh Banyaknya video yang Bersih-bersih masjid Ada ratusan Bahkan ribuan Anak muda yang udah Terjun bersih-bersih masjid Jadi gerakan yang tadinya Cecep sendiri Tapi sekarang Udah ada Ribuan Gitu Ini udah jadi gerakan besar Menurut Cecep Kalau untuk di kampung sendiri Banyak gak anak-anak muda Yang akhirnya kayak Cecep juga nih Banyak Hampir puluhan orang Bahkan ada yang diundang Sama Cecep ke rumah Ini peralatannya Dikasih sama Cecep peralatannya Oh berarti sekarang Udah ada peralatannya juga ya Cecep Udah Cecep Alhamdulillah udah Complete lah peralatannya Jadi mulai ngebersihin Ding-dingnya Supaya lebih cepat Supaya kan Kalau cepat Kita bisa lebih banyak lagi Ngebersihin Dan itu belinya apakah Alhamdulillah Sekarang ada yang Ngasih gitu Yang ngirim barang Ngasih buat Ini Buat mempercepat Jalannya Cecep Supaya bisa bersihin Banyak masjid gitu Oh Jadi kayak ada yang ngirimin Misalnya pembersih Gitu ya Ada ngirimin apa Gitu ya Yang punya-punya produk Gitu Oh gitu Di endorse loh Malah masih Cecep Cecep Tadi kan keinginannya Pengennya bisa sekolah lagi Pengennya juga tetap Dengan kegiatan sosial ini Mungkin dalam waktu dekat Akan buat apa nih Cecep Untuk pendidikan Cecep Untuk gerakan ini juga Untuk pendidikan Cecep Tadi kan sudah ke dinas Pendidikan Atau mungkin ada upaya-upaya lain Yang dilakukan gitu Jadi Cecep pengen Gerakan ini tetap berjalan Sampai Indonesia Menjadi Indonesia emas Amin Jadi Kalau ke depannya Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjangnya Cecep belum rencanain Mudah-mudahan Setelah pulang dari sini Banyak inspirasi Setelah ngobrol sama kalian Gitu aja mungkin Karena belum kepikiran Ke situ Tapi itu memang rencananya Cuma Cecep di Sukabumi Atau mungkin Sekarang kan Dulu kan pernah di Jakarta juga Masih suka bolak-balik juga gak sih Di Jakarta gitu Untuk Ah iseng lah Dari Sukabumi Main deh ke Bogor Kemana gitu Kalau iseng Enggak ya Maksudnya untuk Kegiatan berbersih ini Kalau berbersih Sekarang fokus dulu Di kota Sukabumi Tempat kelahiran Cecep Cecep pastiin dulu Di sana Semua masjid musholanya Tempat umum WC-nya juga Bersih Baru Cecep Keluar daerah Gitu Kalau sekarang Kayak misalkan diundang Sama Kalia kesini Itu Cecep Sempetin juga bersih-bersih Di masjid-masjid Yang terdekat Di daerah sini Yang disinggahi tadi Yang disinggahi Tapi gak semuanya dikontenin Oh gitu ya Karena Apa namanya Ya gak perlu dikonten juga nanti Kalau orang tahu Niatnya baik Pasti akan hasilnya baik Cecep bisa hitung gak sih Berapa banyak masjid Yang udah Disukabumi doang gitu Yang udah Masjid mushol yang udah Kamu datengin Ya minimal Di kecamatan kamu Ada berapa gitu Kalau yang udah Kalau yang udah Cecep bikin video itu Sekitar 16 ya Tapi kalau misalkan Yang belum di video itu Waulawalam berapa Masjid sebutin Banyak banget berarti ya Karena dari 2012 ya Lebih dari satu Pasti Ya siapa tahu mungkin nanti Pengennya ke Bandung Kemana Gitu kan Atau Mungkin ya Di Sukabumi sendiri Kamu Kayak dulu kan Pernah menggagas Sama teman-teman itu ya Kemudian mungkin Diaktifin lagi Jadi kemudian Bergerak bersama Ke daerah-daerah lain Mungkin seperti itu Nah itu udah ada rencana Alhamdulillah Oh iya Iya Mau bikin komunitas lagi Yang insya Allah Ada di semua wilayah Yang ada di Indonesia Gitu Jadi lebih terstruktur nantinya Gitu Cep tapi kan Ini kan semua butuh modal ya Cep ya Gimana tuh Cep Kalau modal itu Sekarang Apalagi Dengan followers Cecep itu Alhamdulillah Cecep insya Allah Udah mau mulai usaha Gitu Jadi kalau gerakan ini tuh Disupport sama Usaha Cecep nantinya Jadi kalau Misalkan ada orang lain Yang mau bantu Alhamdulillah syukur Cecep terima dengan Mudah-mudahan Semua pahalanya Ke semua orang yang ada Yang di follower Cecep itu Gitu aja Cecep nanti support gerakan ini Dengan Modal dari Profit Usaha Cecep Gitu Cecep ini selain bersihin Mahzid dan Musola Tadi juga punya usaha ya Punya Disana ya Apa Cecep? Jualan cilok sama tau gejrot Jadi itu gimana Maksudnya bagi waktunya Pagi jualan dulu Bersin masjid Atau gimana? Jadi Cecep bangun sepagi mungkin Pulang ke rumah itu Jam setengah 6 Setelah itikab gitu Dari mana? Jadi sholat sulit Oh oke Sepagi mungkin gitu Kalau keburu sholat haju Sholat haju dulu Pulang Jadi kan di masjid itu Ta'lim dulu Ta'lim dulu Baca Quran Setengah 6 Baru pulang Ke rumah Bantuin istri Nge-nge-nge-nge-pel Jemur baju Dan lain sebagainya Kemudian cecep belanja ke pasar Habis belanja ke pasar Ngabarin orang tua Mau diantar kemana hari ini Ngabarin mama Nah udah ngabarin mama Baru cecep bersih-bersih mesin Jam 3 sore Cecep mulai usaha Buat kebutuhan di rumah Sampai jam 9 malam Terus seperti itu Setiap hari Terus sekarang gimana? Kalau lagi dagang tuh Eh mas ini mas cecep yang viral gitu Pada gitu gak tuh Pembeli-pembeli kamu Banyak yang kayak gitu Terus kamu gak kesempatan juga bilang Bu nanti Jangan lupa ikutin ya Bersihin usalahnya Jaga usalahnya Pasti Cecep juga ke temen-temen Sekarang temen-temen cecep Mulai bergerak semua Alhamdulillah Mulai bergerak semua Mulai bikin akun semua Kita berbuat kebaikan lah gitu Terakhir ya cep Gimana nih support dari keluarga Utamanya istri ya Karena kan kayak tadi aku bilang Semakin Bisa jadi semakin Terkenalnya cecep Ya pasti semakin banyak Hal-hal yang datang gitu kan Semoganya Semoga kita berdoanya hal-hal yang baik Tapi gimana support dari keluarga Bahkan mungkin dulu tempat pesantren kamu dulu tuh Gimana tuh Ternyataan Jidikannya sekarang Luar biasa loh Alhamdulillah semua Menanggapi hal ini dengan positif Keluarga apalagi Itu seneng Lihat cecep sekarang Ada di acara-acara Podcast seperti di Kalia ini Di detik Merdeka.com gitu kan Alhamdulillah seneng Jadi kalau istri cecep itu selalu support cecep Apapun yang cecep lakuin Insya Allah istri support Karena Setiap pagi cecep ta'alim sama beliau Selalu ngasih arahan juga Supaya jaga hati Supaya tidak Tidak ada Sifat ria Wujud dan segala macam Jadi Semua keluarga support cecep Itu aja Ada gak sih Impian masjid yang pengen Pengen banget nih Datangin sekaligus Melakukan bersih-bersih disana Sejauh ini Semua masjid Cecep bersihin Mau masjid Sekotor apapun Jadi gak ada ya Gak ada impian Masjid ini Pengen sih Masjid Agung Sukabumi Kota Sukabumi Pengen disitu bersih-bersih Karena Ngeliat ada Masih ada yang kotor-kotor gitu Jadi Pengen Semua masjid Di seluruh Indonesia itu Punya standar kebersihan Seperti hotel Gitu Pengennya seperti itu Jadi kita yang Hudu Kita yang masuk toilet Itu ngerasain kenyamanan Gitu Gak ngerasain Ini ada marbut Kok kotor amat gitu kan Jadi pengennya Punya standar kebersihan Nah seperti hotel Kalau bisa Pemerintah Juga ikut serta Supaya Semua masyarakat Lebih peduli terhadap lingkungan Apalagi Masjid itu kan rumah ibadah ya Cep ya Harus lebih bersih Harusnya daripada hotel Cecep terima kasih banyak Untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini Sehat selalu Sukses untuk usaha-usahanya Sukses juga untuk gerakan sosialnya Terus bermanfaat untuk Orang banyak Semoga Semoga kebaikan Dan keberkan Selalu Bersama Cecep Dan keluarga Terima kasih Sama-sama Tentu Selamat menikmati